Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang mana ini ada info mengenai pemain asing Persib teman-teman Yang mungkin akan menjadi pemain asing terakhir atau pemain asing ke-8 Persib Bandung Namun untuk mewujudkan pemain asing yang ke-8 itu ada syaratnya ternyata Nanti akan kita coba bahas selengkapnya Namun sebelumnya ada pesan dari sponsor Ada titipan pesan dari teman-teman penjualan gitu ya Teman-teman penjualan daripada Jersey Persib Bandung Jadi menurut mereka ini ya harus saya sampaikan juga teman-teman Karena banyak yang salah gitu ya Untuk pemesanan Jersey Persib ini memang harus PO dulu atau pre-order Yang mana kemarin banyak yang bingung Ini sebetulnya kok bahannya nggak apa namanya untuk Jersey-nya belum ditampilkan Dan bahannya bagaimana dan lain sebagainya Nah ini untuk ditegaskan kembali Jadi untuk PO ini adalah Jersey yang khusus Piala Presiden kemarin yang digunakan gitu ya Kemarin sore yang digunakan Jadi untuk PO Jersey khusus Piala Presiden saja Jadi bukan untuk yang musim baru mendatang Nah ini harus diluruskan Karena banyak yang menanyakan Oh ini PO-nya untuk yang mana? Jersey-nya aja belum lihat Nah Jersey-nya Jersey yang kemarin teman-teman Yang nuansa-nuansa api katanya api berkobar gitu ya Jadi filosofinya adalah ya untuk Agar dukungan dan daya juang dari Boboto selalu menemani Persib Bandung gitu lah Untuk filosofinya Jadi PO-nya ini baru dikirim tanggal 25 Jadi ya harap ditunggu saja Katanya sabar mulai dikirimkan dari tanggal 25 sampai dengan yang PO-nya selesai gitu ya Harga paling murah Ini kalau untuk supporter edition Harusnya 149.000 Kalau nggak salah Di diskon 10.000 Jadi 139.000 Kalau nggak salah gitu ya Dan untuk yang Jersey original-nya Ini sekitar berapa ya? 800.000 Di diskon Eh 700.000 sekian Di diskon jadi 600.000 sekian gitu ya Pokoknya diskonnya 100.000 lah Kalau di harga yang tertera di e-commerce Jadi untuk saat ini Persib hanya menjual Jersey original Dan Jersey supporter edition-nya Hanya di platform e-commerce Yaitu di Shopee saja Tidak ada platform yang lainnya Jadi mohon berhati-hati Jika ada yang memang Ya apa yang Yang Ori hanya di Shopee lah gitu aja ya Teman-teman Baik itu sudah disampaikan ya Teman-teman kepada Boboto semua Jadi ya mudah-mudahan Untuk Jersey-nya laku gitu Amin Baik termasuk saya juga udah pesen Teman-teman udah PO lah gitu ya Tinggal nunggu datangnya aja Nanti kita pakai disini Kita review gitu Nah Untuk kabar selanjutnya Ini juga masih ada beberapa pertanyaan Dari teman-teman kemarin Yang mana katanya Pemain Beberapa pemain belum tampil Dan termasuk Adam Alis Katanya pemain yang baru Di kontrak versif Namun belum datang Jadi Untuk Adam Alis ini Memang Masih beberes Teman-teman Di Samarinda Jadi Masih harus Ada Persyarat Apa ya Ada Urusan pribadi Yang harus diselesaikan dulu Gitu Jadi Ya kalau tidak hari ini Besok baru otw ke Bandung Gitu ya Nah belum dipastikan juga Karena Untuk hari Senin Atau hari Selasa Ya itu kan Persif melawan Borneo Itu juga kayaknya Tidak akan main Lawan Lawan persis Kemungkinan main Teman-teman Jadi Ya kita tunggulah Arahan Bojanhodak Apakah memang Sudah bisa ditampilkan Atau Harus menunggu dulu Gitu ya Dan beberapa pemain yang lain Juga masih ada Beberapa urusan yang pribadi Dan juga memang Kondisi Fisiknya yang belum Belum bisa ditampilkan Karena takut cedera Gitu ya Jadi baru datang Kemarin Beberapa pemain kan Kayak Tyron juga Kayak Gustavo Yang memang Juga ada sesuatu yang Diurus dulu Dan ya Kurang lebih gitu lah Antara kebugaran Dan masih ada Masalah pribadi Yang harus diselesaikan Gitu teman-teman Jadi untuk Adam Alis Ini masih harus Nunggu dulu Konfirmasi dari Bojanhodak Apakah bisa bermain Di laga terakhir Melawan Persis Solo Atau jika Persis Insya Allah Mudah-mudahan Lolos ke semifinal Kan masih ada Nafas juga Masih bisa bermain Di semifinal gitu Namun sekarang Lagi beres-beres dulu Di Samarinda Gitu ya Jadi Ya ditunggu saja Untuk Adam Alis Dan memang Kontraknya pun kan 6 bulan ini Ternyata ya Dengan Borneo FC Memang Diberitakan Tidak menemui Kesepakatan Kontrak dengan Borneo Sehingga ya Daripada Apa ya Musim depan Cuma-cuma gitu Apa Dilepas Free transfer Jadi ya Lebih baik Persis mungkin Kontrak 6 bulan ini Setidaknya Mengurangi Gaji yang harus Dibayarkan oleh Borneo Jadi kan Gajinya dibayarkan Oleh Persis Namun ya Sampai Desember Baru Dikontrak Secara permanen Oleh Persis Bandung Kemungkinannya sih Dikontrak 2,5 tahun ya Jadi Sesuai dengan Kesepakatan awal Makanya Adam Alis Mau pindah ke Persis Bandung Karena ya Mengurangi beban Borneo Win-win solution Lah gitu ya Dan Persis pun Memang Membutuhkan Sosok Ya Gelandang juga Gelandang kreatif Lah gitu Karena ya Kemarin Melihat Pertandingan Melawan Apa PSM Makassar Juga agak sedikit Timpang gitu ya Antara tim inti Dan Tim pengganti Gitu Tapi ya Ini juga Menurut Teman-teman Boboto Ada Cuma ada Tiga orang Yang layak Dibilang Bintang Kemarin Ada Mateo Kocijan Ada juga Teja Pakualam Dan terakhir Ada Ciro Alves Jadi Pemain ini Memang Sudah menunjukkan Dedikasinya Walaupun Pemain baru Khususnya untuk Kocijan Tapi dia Tidak Nervous Memang Sempat dia Mengatakan Stress Awalnya Sebelum Bertanding Stress Lalu Berpikiran Waduh Ini Sudah ditonton Sama Boboto Supporter Takutnya Penampilannya Bagaimana Tapi Seiring Berjalannya Pertandingan Sudah Menemukan Sentuhannya Mudah-mudahan Semakin Baik lagi Kedepannya Amin Baik Ini Terakhir Teman-teman Untuk Masalah Pemain baru Jadi Kemarin Wah Haji Umuh Akhirnya Turun Gunung Juga Ikut Berkomentar Mungkin Kan Dari Kemarin Itu Banyak Dibahas Mengenai Budget 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 Jadi Menurut Wah Haji Umuh Ya Manajemen Akhirnya Sudah Ketemu Dengan Bojan Hodak Sudah Ngobrol Bagaimana Kalau Manajemen Ya Sebetulnya Menyalankan Ya Kalau memang Cukup 7 orang Ya 7 orang Saja Yang ada Saat Ini Sudah Kalau Memang Tidak Bisa Memenuhi Ya Pemain Kedelapan Jadi Ya Apa Namanya Jangan Dipaksakan Lah Gitu Ya Apa Secara Rangkumannya Jangan Dipaksakan Mencari Pemain Yang Yang Sedikit Sulit Namun Kan Kemarin Kita Tahu Untuk Bojan Hodak Sempat Ditolak 3 Pemain Katanya Mungkin Ya Ini Memang Lebih Kepada Budget Yang Tidak Memadai Nah Ini Juga Kalau Wah Haji Sudah Turun Gunung Biasanya Ada Sedikit Bahan Akhirnya Mungkin Disitu Menurut Wah Haji Ya Oke Kalau Memang Sebetulnya Kan Manajemen Kalau Yang Bermain 6 Orang Di Lapangan Ya Sudah 6 Orang Saja Yang Dimaksimalkan Walaupun Sekarang Ada 7 Pemain Asing Satu Bisa Untuk Menjadi Menjadi Cadangan Untuk Pergantian Yang Memang Diperlukan Namun Kalau Memang Ya Akhirnya Bojan Ingin Meminta Bantuan Ya Kan Ada Dua Bantuan Yang Disediakan Oleh Manajemen Persib Bandung Tentunya Yang Pertama Untuk Tim Scouting Persib Bandung Sudah Menyiapkan Daftar Pemain-pemain Yang Mungkin Bisa Dijadikan Solusi Atau Alternatif Untuk Bojan Hodak Sehingga Tidak Perlu Mencari Lagi Jadi Disediakan Yang Sudah Ada Dan Itu Sudah Sudah Dipikirkan Matang-matang Ini Bagus Intinya Lumayan Buat Bisa Masuk Ke Persib Bisa Masuk Sesuai Budget Dan Lain Sebagainya Lalu Bantuan Yang Kedua Adalah Bantuan Budget Yang Mana Wah Haji Mungkin Kemarin Mengatakan Ya Siap Kalau Memang Kebutuhannya Ada Kita Juga Akan Sediakan Jadi Semuanya Sesuai Dengan Pelatih Saja Kalau Memang Butuh Perlu Kita Sediakan Kita Berikan Misalkan Mau 8 Pemain Yaudah 8 Pemain Saja Gak Apa-apa Dan Sejauh Ini Menurut Wajan Hodak Ngobrol Ke Wah Haji Sudah Ada Jadi Kalau Memang Cocok Nanti Akan Dipertimbangkan Atau Akan Diputuskan Terakhir Kalinya Tinggal Diumumkan Saja Ke Publik Jadi Intinya Sepertinya Memang Akan 8 Pemain Asing Yang Akan Dimaksimalkan Kuota Yang Dikasih Oleh PT LIB Dengan Syarat Yaitu Tadi Apa Kalau Memang Perlu Dan Juga Kalau Memang Butuh Dana Kita Sedihkan Intinya Menurut Haji Umum Jadi Ditunggu Saja Tinggal Keputusan Akhir Nanti Kalau Sudah Langsung Diumumkan Jadi Apakah Operasi Senyap Lagi Atau Bagaimana Kita Tunggu Saja Baik Mungkin Itu Dulu Saja Informasi Yang Bisa Sampaikan Di Hari Ini Mudah Mudahan Menambah Informasi Dan Wawasan Teman Boboto Sampai Ketemu Lagi Di Informasi Selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia